Kita kesorotan lainnya saudara, Polres Tabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun. Tim forensik Inafis Bayangkara dan reskrim Polres Tabes Makassar bersama pelaku pembunuhan sekaligus suami korban, Hengki, melakukan 51 adegan reka ulang. Rekonstruksi dilakukan di rumah pelaku untuk mengetahui dan mengungkap fakta baru bagaimana tersangka membunuh korban hingga menguburnya di dalam rumah. 51 adegan reka ulang. Ini semua berdasarkan daripada hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka sendiri. Adegan ini kita tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun daripada tersangka mulai dari pertama terjadinya perselisihan antara korban dengan pelaku kemudian sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan selama 3 kali, 3 hari, kemudian sampai meninggal dunia. Warga yang menonton reka ulang pembunuhan emosi dengan tindakan pelaku dan meminta hukuman setimpal. Warga tidak menyangka korban dianiaya sampai meninggal dan jenazahnya dikubur di dalam rumah. Terungkapnya kasus saat anak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan ayahnya kepadanya. Ia juga menyebut ibunya juga dianiaya hingga tewas dan dikubur di dalam rumah sejak 7 tahun lalu. Sebagai saksi dia.